Gubernur Kalimantan Tengah Sugiarto Sabran tidak hadir dalam prosesi penyerahan tanah dan air di titik 0 Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Timur pada hari Senin. Ia absen karena alasan kesehatan. Sosok Sugiarto Sabran pun mencari sorotan karena tak hadir prosesi tersebut. Padahal jarak Kalimantan Tengah ke IKN Kalimantan Timur dinilai tidak jauh. Sugiarto Sabran melengkapi doktor enam gubernur yang tidak hadir proses penyatuan air dan tanah di IKN. Ia diwakili oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo untuk menyerahkan air dan tanah ke Presiden. Sugiarto Sabran adalah Gubernur Kalimantan Tengah dua periode, yaitu 2016-2021 dan 2021 hingga sekarang. Sebelum menjadi gubernur, pria kelahiran Sampit, 5 Juli 1973 itu merintis karirnya di perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Sukses menjadi pebisnis, Sugiarto terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Di DPR, mantan suami artis Usi Sulis Tiowati itu duduk di Komisi 4 DPR yang mengurusi masalah kehutanan, pertanian, dan pangan. Pada 2010, Sukiarto maju di Pilgada, Kota Waringin Barat, dari Mantan Tengah, berpasangan dengan Ego Sumarno. Lawan Sukses saat itu adalah Bupate Pertahanan, hujang istandar yang berpasangan dengan Bambang Purwanto. Sukianto Sabran memenangkan Pilgada, tapi kemenangannya menggugat ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses peradilan, MK menganulir kemenangan Sukianto dan memenangkan ujang. Sukianto Sabran juga sempat viral karena melakukan aksi lempar potoplastik air mineral pada saat pertandingan sepak bola Liga 1 antara Persib Bandung versus Kalteng Putra. Pada pertandingan tersebut, Sukianto Sabran ikut memprotes waksit terkait pemberian kartu merah terhadap penyerang Kalteng Putra, Patrick Wanggai. Ia bahkan turun ke lapangan dan sempat adu mulut dengan Kapolres Palangkaraya, AKBP Timbul RK Siregar, yang tampak berusaha untuk menenangkannya. Pada pertandingan tersebut, Sukianto Sabran juga sempat adu mulut dengan kapolres Palangkaraya, AKBP Timbul RK Siregar, yang tampak berusaha untuk menangkannya.